Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain dapat mengintegrasikan kawasan, kawasan pertanian dan industri, Jembatan Teluk Kendari juga menjadi kebanggaan masyarakat Kota Kendari dengan lahirnya Aikenbar. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk meresmikan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 km. Hadirnya jembatan yang menghubungkan kawasan pelabuhan Kota Lama dengan Pulau Bungku Toko dan Kecamatan Poasia tersebut, mampu memangkas waktu perjalanan secara signifikan. Jembatan Teluk Kendari juga akan terhubung dengan Jalan Nasional dan Jalan Lingkar Luar Kota Kendari sepanjang 40 km. Selain dapat mengintegrasikan kawasan, kawasan pertanian dan industri yang ada di wilayah setempat, Jembatan Teluk Kendari juga dapat menjadi kebanggaan masyarakat Kota Kendari dengan lahirnya Aikenbaru. Jembatan ini dibangun selama lima tahun, dari 2015 sampai ke 2020 dengan total biaya Rp804 miliar. Tapi saya yakin lamanya waktu pengerjaan dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini akan sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Pelancaran konektivitas dan akses ini akan membuat mobilitas barang, mobilitas jasa, mobilitas manusia akan menjadi semakin efisien. Saya mendapat laporan bahwa kawasan di sekitar jembatan ini juga akan ditata, dilengkapi dengan ruang terbuka publik seperti lapangan lelah raga, area parga dan street cinema. Untuk diketahui, sebelum diresmikan Presiden, jembatan tersebut telah menjalani uji coba layak fungsi dan akan segera dioperasikan setelah peresumian. Hadir dalam rencana peresumian tersebut diantaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Senjuli Pangkabean, Bagus Prasetya, INews melaporkan.